Hai hai, salam jumpa dengan dia dan Yasmin. Kali ini dia dan Yasmin akan membagi cerita pertualangannya dari Marrakesh ke Gurun Sahara di Maroko. Yuk kita ikuti ceritanya. Dari Marrakesh ke Gurun Sahara ditempu dalam waktu 12 jam lamanya. Perjalanan selama itu tentunya tidak non-stop, tapi ada 4 kali perhentian. Perhentian pertama untuk minum teh sambil ke toilet. Perhentian berikutnya mengenal suvenir-sufnir. Perhentian ketiga ada makan dan ke kastil kasbah. Dan perhentian keempat itu untuk minum juga sambil duduk-duduk atau kalau ada yang mau ke toilet. Pemandangan pertama yang akan kita lihat setelah melewati kota Marrakesh, kita akan disuguhi oleh gunung-gunung hijau yang subur. Terdapat banyak perkebunan-perkebunan seperti perkebunan olaib atau jahitun, perkebunan kaktus, perkebunan kurma, dan masih banyak lagi perkebunan-perkebunan yang terlihat sangat subur. Pemandangannya terlihat hijau dan subur ya kan? Nah, selanjutnya kita akan disuguhi oleh pemandangan yang lain tentunya. Tapi jangan heran, di sini namanya kaktus itu buahnya bisa dimakan. Jadi kalau kalian belum tahu, kaktus dari Maroko itu sangat legit rasanya dan bagus untuk yang dehidrasi atau kehausan di tengah jalan. Ini adalah pemberhentian pertama di mana kita akan menikmati pemandangan lembah-lembah hijau dan indah. Bisa ke toilet dan juga kita bisa menemukan penjual minyak argan yang terkenal dari Maroko. Perjalanan ke Gunung Sahara sudah dimulai lagi, tapi pemandangannya masih didominasi oleh bukit-bukit yang hijau dan subur. Semua itu sangat memanjakan mata. Di sini suhu udara terasa dingin, semakin naik akan semakin dingin. Bahkan sudah terlihat puncak bukit yang diselimuti salju. Nah, sekarang pemandangannya sudah mulai berbeda kan? Tidak lagi sehijau sebelumnya. Bukit-bukitnya sudah agak gundul, tapi tidak mengurangi keindahannya bukan? Di sini kita berhenti sejenak untuk mengambil gambar atau berfoto dengan pemandangan gunung-gunung yang gundul. Tapi di sini dingin lho, tuh gunungnya ada yang sedikit bersalju. Tuh, lihat. Grup Turdia dan Yasmin sibuk berfoto. Mereka semua ingin mengabadikan pemandangan yang ada. Emang keren sih pemandangannya. Mereka semua ingin mengabadikan pemandangannya. Nih, batu-batu hasil material gunung atlas yang ada di Maroko. Cantik-cantik deh warnanya. Dia dan Yasmin rasanya pengen ngeborong semuanya. Tidak kuat lihat warna-warnanya. Bagus banget. Nah, nah, nah. Dia dan Yasmin juga ikut bergaya di tempat peristirahatan berikutnya. Asyik. Dingin-dingin indah tempatnya. Duh, duh, duh. Aduh, dia dan Yasmin jadi pengen borong semua. Terutama Yasmin. Melihat batu-batu ini cantik-cantik banget warnanya. Giler deh Yasmin. Yasmin pengen bawa semua nih batu-batunya. Aduh, cantik banget. Perhentian berikutnya ini di Kasbah. Nah, sekarang dia dan Yasmin sudah ada di Kasbah. Kasbah itu tempat atau desa kuno tempat bersejarah orang-orang Maroko. Wah, indahnya Kasbah, Kasbah. Padahal dibuatnya hanya dari tangan lihat saja. Dan sangat tua usianya. Bahkan diakui sebagai salah satu keajaiban dunia. Tuga, 35 film terkenal sudah dibuat di sini. Film Hollywood pula. Tuh, keren banget ya Kasbah. Kalau kalian penasaran, digogel saja 35 film Hollywood yang dibuat di Kasbah. Keren-keren deh filmnya. Wow, dia dan Yasmin trepeling celik sejati ya. Tuh, lihat. Dia cuma berdua anak kecil yang ada di tempat itu. Memang sulit sih tantangannya. 12 jam di dalam bus. Cuacanya panas. Terus nanti di gurun. Langsung naik ke ponta 1 jam. Udah gitu, cuaca di gurun ekstrim. Panasnya kedingin. Aduh, dia dan Yasmin emang petualang yang keren. Abis. Ini salah satu penampakan di dalam Kasbah. Ada pedagang toko-toko super mir. Dan ada juga yang masih tinggal di dalam Kasbah. Hmm, indah juga ya pemandangan dari atas bukit Kasbah. Duh, duh, angin spoy-spoy. Tapi panas juga. Panasnya minta ampun. Dia dan Yasmin kepanasan. Tapi juga enak dengan angin yang spoy-spoy. Di bawah sana ada aliran sungainya. Mungkin itu salah satu alasan orang-orang kuno membuat pemukiman di sini. I put a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it. And on the way I dropped it. A little boy he picked it up and put it in his pocket. selamat menikmati ini tempat tertinggi dari kastil kasbah penuh perjuangan loh untuk bisa sampai ke sini dengan cuaca yang terik harus naik setinggi ini dan menempuh perjalanan yang lama dan panjang menyempurnakan petualangan dia dan Yasmin yang tidak mudah kebiasaan papanya dia dan Yasmin emang begitu di mana-mana suka ngobrol kalau gak ada orang pun pohon pun diajak ngobrol kalau papanya dia dan Yasmin ya itu deh lihat, lebih ngobrol tapi dia dan Yasmin kecapean duduk-duduk dulu ah emang lumayan sih tinggi sekali naik ke sini mana panas lagi mamanya dia dan Yasmin ngos-ngosan tapi dia dan Yasmin kuat santai cuman sekarang duduk-duduk dulu wah mamanya dia dan Yasmin capek-capek bergaya juga tuh di atas menara kasbah selamat menikmati dan there was captain washington and gentle folks about him they say he's grown so tarnal proud he will not ride without them yanky doodle keep it up yanky doodle nah kalau ini dia lagi memperagakan cara menggunakan sorban saat diguru nanti satunya lagi tutup kepala untuk melindungi panas yang selalu terik di atas 40 derajat katanya dan mulut dan hidung untuk melindungi saat gurun pasir kena badai jadi gak kena terbangan pasir-pasir yang mungkin saja bisa kena mulut dan hidung yankee doodle yankee doodle went to town riding on a pony stuck a feather in his hat and called it macaroni yankee doodle pick it up yankee doodle be handy find the music and the step and with the girls be handy maka makan sudah Melihat dan mengenal kasbah, sudah Memperagakan surban, sudah Sekarang kita jalan lagi Langsung ke tempat tujuan Mulun sahara dan naik kunta Asyik, yuk kita ikutin lagi perjalanan dia dan Yasmin Makin kesini gunung-gunungnya Makin gundul dan makin panas Tadi gunung-gunungnya masih hijau Terus gundul dan dingin tinggi sekali Sampai ada saljunya Sekarang gunung-gunungnya gundul dan panas Dan banyak pohon kurmaknya Ngeri ya, bukit-bukitnya gundul Dan ponon katanya Ini dulunya bukas lautan Bu serep, di seberang jalannya makin tinggi Melihat di sebelahnya ke bawah curang Wah, keren tapi ngeri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Panjang juga ya Panjang dan curang Lembah bekas lautan kunungnya Keren-keren 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 Duh, kapan nyampe-nya sih? Dia dan Yasmin sudah pegel ini 12 jam perjalanan Belum nyampe juga Terus aja gunung batu Gunung air Gunung hijau Ada gunung salju juga Horey Sampai juga di gurun Tuh, lihat Unta-untanya sudah pada nunggu Asyik Asyik Ya dan Yasmin mau naik Unta Wah, dia curang Dia sudah duduk saja di atas punggung untak Nah, Yasmin kapan? Wah, Yasmin beranian Dia coba lulus-lulus untaknya Lulus ya Yasmin Ya, di gendong naik untaknya Yasmin digendong naik untaknya Nah, iyalah Orang untaknya ketinggian Buat anak sekecil Yasmin Jadi ya harus digendong Nah, sudah sampai dari tempat tujuan Ini ada di dalam tendang Tempat yang akan menjadi tempat tidur Dia dan Yasmin untuk semalam Ini penampakan grup dia dan Yasmin Saat sampai turun dari untak Wah, mukanya lecek-lecek semua ya Capek pastinya Akhirnya semalam di gurun sudah terlewati Yasmin sedang siap-siap Pakai surban Untuk kembali ke mobil Dan pulang ke hotel Ini dia penampakan tenda-tenda tempat dia dan Yasmin bermalam Malam yang mengasihkan bagi dia dan Yasmin Semalam dia dan Yasmin Tiduran di atas tikar Terus melihat bintang yang banyak berklip-klip Sudah itu makan bersama Terus bernyanyi dan berjoget bersama Sekarang mau pulang sebelum pulang Melihat matahari terbit bersama-sama Wah, pokoknya pengalaman yang mengasihkan Melihat matahari terbit sudah Sekarang Yasmin lagi memilih unta Unta yang mana yang mau dinaikin Yasmin colek-colek dulu untaknya Tapi agak-agak takut juga kayaknya Tuh untaknya lagi pada parkir Menunggu penumpang yang bergub-gub jumlahnya Wah, buruknya gak tahu berapa Banyak pokoknya Yasmin diajak mama berpose di depan untak Ayo, ayo Yasmin Kita deketin untaknya Kita peluk yuk Kalau bisa Tapi kayaknya gak bisa ya Duh, mamanya Yasmin Pakai layih-layih di atas pasir segala Mentang-mentang jauh dapetinnya Tapi apa-apa deh Hitung-hitung salam perpisahan Untuk sigurun sahara pasir ya Sepertinya dia kerepotan tuh dengan sorbannya Wah, banyak yang berfoto di atas pasir gurun ya Yasmin dan dia mau juga jadinya Selamat menikmati Selamat tinggal tenda Selamat tinggal gurun Selamat tinggal matahari terbit di gurun Kalian adalah kenangan terindah dari dia dan Yasmin Aduh, ada yang lupa Selamat tinggal juga untak Sampai jumpa lagi di lain waktu Yasmin sebenarnya pengen naik untak sendiri Tapi sayang, tidak dibolehin sama abangnya Katanya anginnya kencang Mungkin takutnya Yasmin kan kecil Takut terbang ke bawah angin Karena gak ada orang besarnya Ya, sedih deh Nah, rong-rongan grup dia dan Yasmin Sudah pada standby di atas punggung untak Mereka siap berangkat Kembali ke hotel Ke penginapan masing-masing Ayo kita berangkat untak Terima kasih telah menonton! Hore, sampai juga akhirnya di tempat penjemputan mobil Sampai jumpa lagi di tempat penjemputan mobil Ini cara untak menurunkan badannya Kaki depan dulu Baru yang belakang Terus penumpangnya ada yang turun Wah, mari untak yang ditunggangi dia Gak mau turun kakinya Sampai agak dipukuli sama abangnya Terima kasih telah menurunkan Mudah-mudahan Mudah-mudahan dia dan Yasmin bisa berkunjung lagi ke gurun sahara di Maroko Atau burun sahara berikutnya Dah-dah-dah untak Inilah pemberhentian berikutnya Inilah pemberhentian berikutnya Sepulang dari burun Kastil bangunan tua Kastil bangunan tua seperti ini Di tempat ini Guide menerangkan tentang Asal-usul warga Maroko Sosial budaya Tata cara membangun bangunan Dan berbagai cara kuno orang Maroko di zaman itu Menurut Guide Warga Maroko Terdiri dari empat ras keturunan Yakni Barbarian Orang warga asli Maroko sendiri Israel Arab Dan kaum Bedewin Nah itu mereka Sekarang yang tinggal di Maroko Bercampur baur Menjadi satu Duh Dia dan Yasmin Seriusnya mendengarkan penjelasan Guide Hebat Jadi tahu sejarah dong kalian Ini Ini Atap rumah warga Maroko Yang hidup di zaman kuno Beginilah orang Maroko Membuat karpet buatan tangan Karpetnya cukup terkenal loh Dan harganya Pastinya mahal juga Tapi Kalau beli langsung di Maroko Tidak semahal beli di luar Maroko Tidak 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 Nah yang ini Penakpernik Ciri khas Maroko Maroko memiliki Pernak-pernik yang unik Dalam segala hal Termasuk lampu Ubin Ukiran Pokoknya keren Nah ini dia Hasil karpet buat tantangan mereka Cantik-cantik ya Waktunya makan siang Aduh Yasmin Mau makan aja Bergaya dulu Emangnya Ketualang cilik sejati Gak ada capeknya Jempol deh Yasmin Tuh kan Yasmin Kepanasan Makanya Dibalut tisu basah Bentar Yasmin Tahu cara menyembinkan wajahnya Kalau kepanasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ini adalah perjalanan menuju pulang Tidak ada lagi pegunungan-pegunungan yang ditampilkan Karena sudah hampir sampai di Marrakesh, kota tujuan Film ini adalah rangkuman dari perjalanan 12 jam berangkat dan 12 jam kembali Jadi tidak heran bila durasinya termasuk sangat panjang Dia dan Yasmin menyuguhkan film dengan suara asli dari perjalanan gurun ke Sahara Anginnya cukup kencang kan? Tujuannya supaya kalian tahu situasi yang sebenarnya saat naik untak di Sahara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitulah cerita perjalanan dia dan Yasmin dari Marrakesh ke Gurun Sahara Semoga bisa menambah ilmu bagi kalian semua Sampai jumpa di acara perjalanan dia dan Yasmin berikutnya Semoga kalian terhibur dengan cerita perjalanan di Youtube channel dia dan Yasmin Salam Terima kasih telah menonton